Waduh, nafsiun juga tawaran lo. Tapi belakangan aja dah, mendingan lo tawarin dulu ke Bonte. Kenapa memangnya? Itu pekerjaan si Bonte. Dia satu-satunya warga kami yang bekerja sebagai perantara. Dan tak bisa lagi bekerja lain selain itu. Kalau gagal, baru kau lari kawak. Eh, lihat kak dan kalian. Kalian ini butuh kerja kan? Tapi gue dan Nasrul kan bisa kerja serabutan. Apa aja. Kayak gue misalnya. Kadang jadi aparat. Kadang bantu di salah orang. Kadang rawatin tanaman. Bonte gak bisa begitu. Kalian cuma satu, jadi perantara. Eh, memangnya kenapa kalau pekerjaan mencarikan rumah itu kalian yang ambil? Tau ini adalah pekerjaan bebas. Tak butuh izin. Belum kenal juga kau sama kampung ini, Baha. Memang setiap hari kami selalu bertengkar. Setiap hari kesulitan. Tapi kami melakukannya bersama-sama. Itulah yang membuat kami saling menyayangi setiap hari. Lalu, kalian mau kemana nih? Biasalah, cari objek tempat pajalal. Mampu saja kalian dicelanya nanti. Biarin aja. Keahlian pajalal memang cuma satu. Ngasih duit sambil ngeledek. Kasian orang tua itu. Butuh hiburan. Makanya kami datang dan datang lagi. Kami mendapat uangnya, dia selamat dari kekikirannya. Jadi semuanya senang. Sekarang, di mana awak bisa bertemu dengan si Bonte itu? Gampang. Bonte itu kayak angkot pakai prak liar. Semua rute dijalankan. Di mana aja lo tunggu, pasti ketemu. Ya, sudah lah. Ha, 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 ha